Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Aferimek Oke ini teman-teman jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin ke kalian Bagaimana cara untuk menentukan tipe atau install di akun Shutterstock Contributor Nah jadi kalau kalian masih bingung bagaimana caranya untuk menentukan tipe dan style di akun Shutterstock Contributor Nah kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi caranya itu cukup simple kalian tinggal buka aja dulu disini Nah disini saya sudah masuk ke website dari Shutterstock Contributor teman-teman ya Nah saya juga sudah login ke akun saya jadi langsung aja saya akan tunjukin Bagaimana caranya tinggalkan klik aja disini personalize my portfolio Nah setelah itu tinggalkan isi di bagian kanan itu kan ada kontributor tipe Kemudian ada style ya Nah kalian tinggal tambahkan atau tinggalkan hapus aja yang gak perlu teman-teman ya Nah disini ada juga style kalian bisa isi teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan kalian Nah misalnya saya pengen ganti menjadi apa ya Saya tambahkan digital gitu ya teman-teman ya Nah ini untuk subjek kalian bisa tambahkan juga Misalnya saya pengen tambahkan faktor atau wedding gitu ya teman-teman ya Tinggal kita pilih aja Nah equipment nah ini tuh kita ketik manual ya Kalau yang biasanya kan yang atas itu kan kita tinggal pilih itu ya Tapi yang ini tuh kita manual kita ketik biasa ya seperti itu ya Nah kalau memang sudah kalian jangan lupa untuk nge-save semua perubahan kalian Dengan cara kalian klik di bagian bawah itu ada save change ya Kalian tinggal klik aja yang itu Nah kalau memang sudah muncul luar public information has been saved Berarti kalian sudah mengubah semua perubahan Kalian telah menyimpan semua perubahan yang telah kalian buat sebelumnya teman-teman ya Nah jadi caranya itu cukup simple sepertinya Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu-gitu tutorial kali ini Sampai jumpa di next video Bye Sampai jumpa di next video